Masih bersama dengan saya Surahman dimana sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan Google Ads Sekarang kita akan mempelajari strategi cara untuk memasang iklan Google Ads dengan biaya yang lebih murah Bagi Anda ingin tahu bagaimana strateginya langsung saja kita simak pada tutorial berikut ini Sekarang kita akan mempelajari cara untuk menghemat pemasangan iklan di Google Ads Dimana kita akan membidik kata kunci rentang bawah Saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan rentang bawah Pertama-tama kita masuk dulu ke dalam Google Keyword Planner Karena kita membutuhkan Google Keyword Planner ini untuk menganalisa dari penggunaan kata kunci Oke kita temukan kata kunci baru dulu saya cari kata kunci jasa webdesign Jasa webdesign terbaik Oke saya pakai dua kata kunci aja dulu kemudian dapatkan hasil Ini kita close aja dulu dan kita akan lihat nih harganya harganya jasa webdesign Jasa pembuatan website disini nah disini ada batas bit halaman bagian atas rentang rendah Rentang rendah dan disini ada rentang tinggi ya Oke rentang rendahnya tentu saja harganya lebih murah dibandingkan rentang tinggi Oke sekarang kita masuk dulu ke Google Kita ambil salah satu kata kunci disini saya menggunakan contoh jasa pembuatan website Kita kembali ke Google Keyword Planner Ini bagian atas rentang tinggi adalah iklan yang di atas ini Oke iklan yang di atas ini harganya adalah yang ada disini Perkiraan harganya ada disini 7000 kira-kira kurang lebih seperti itu Dan kemudian disini ini masih rentang atas nih Cuman harga yang ini lebih murah dari harga yang ini Harga yang ini lebih murah dari harga yang kedua ini Harga yang keempat ini lebih murah dari harga yang ketiga Jadi makin ke bawah makin lebih murah Yang makin atas makin tinggi Jadi ini harga maksimumnya kira-kira kurang lebih seperti ini Ada disini Jadi kalau anda bidik kata kunci apapun Rentang atasnya harganya perkiraan harganya ada disini Dan nanti iklannya ada disini Dan kemudian kalau di bawah makin lebih murah Di bawah lagi makin lebih murah Di bawah lagi makin lebih murah Jadi mungkin ini yang kalau urutan keempat ya mungkin sekitar harga 5000 5000, 6000 kira-kira kurang lebih seperti itu Sementara kita masuk ke harga rentang rendah Jadi harga rentang rendah itu yang di bawah sini Nah di bagian bawah sini juga ada iklan nih Iklan, iklan, iklan Nah yang rentang rendah bagian atas ini adalah yang ini Harga 3000 Oke ini 3000 disini mungkin 3000 sekian 2000 sekian disini lebih murah lagi Jadi ada 3 nih disini iklan Ini yang rentang rendahnya ini ya Harganya disini ya perkiraan harganya Dan kemudian makin ke bawah makin murah Nah kita akan memanfaatkan cara ini Untuk menampilkan iklan di bagian bawah sini Jadi kita tidak menampilkan iklan di bagian atas ini Jadi ini adalah cara-cara untuk menghemat biaya pemasangan iklan Karena tentu saja namun perlu diketahui Kalau yang di atas ini jumlah exposure-nya akan semakin lebih tinggi Jadi jumlah kliknya akan lebih tinggi dibandingkan iklan yang di bawah sini Karena orang bisa lihat langsung di atas ini Namun kebiasaan orang adalah dalam melakukan pencarian Dia tidak berhenti di dalam satu data saja Atau dalam satu hasil pencarian saja Bisa saja ini di klik semua Ya di klik semua dan ini juga yang hasil SEO natural di klik semua Yang di bawah ini juga akan di klik juga Karena orang mencari informasi ya Sampai dia mendapatkan apa yang dia cari Jadi tidak masalah kalau sepanjang pengalaman saya Kita main di rentang atas atau di rentang bawah Tidak masalah tetap bisa mendapatkan penjualan Tetap bisa meningkatkan penjualan Jadi tidak masalah Cuma memang kalau secara cepatnya ya ini yang di atas paling cepat Jadi tinggal tergantung Anda mau mainnya gimana Kalau Anda punya target untuk mengejar target Misalkan promosi mingguan ya lebih baik yang pakai atas ini Tapi kalau untuk promosi harian Kalau menurut saya lebih efektif kan disini Karena harganya lebih murah Dan kemudian selanjutnya kita bisa lihat perkiraan harga disini Nah cari harga yang sesuai dengan kira-kira Anda maunya pasang berapa nih Misalkan Rp2.000, Rp2.500, seterusnya dan seterusnya dan seterusnya Oke disini ada nih harga taruh Misalkan harga mau pasang ya berkisaran harga Rp3.000 Yang mana jasa desain wipe bisa Oke disini kita ambil jasa desain wipe Kita copy aja Oke kita masukin ke notepad dulu Dan kemudian selanjutnya cari ini Yang kita patokannya rentang-rentang rendah ya Cari harga misalkan yang berkisaran Rp3.000 Nah Rp3.000 nih Oke jasa desain wipe Sight Mirip-mirip ya Dan cari lagi Ini ada yang Rp2.000 Oke kita masukin aja Rp2.000 Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya Silahkan gunakan cara ini Sampai Anda mendapatkan jumlah kata kunci Yang sekira-kira masuk nih dengan iklan aja Cukup oke gitu Misalkan Rp10 atau Rp15 terserah Dan kemudian ini saya contoh 3 aja ya Kemudian kita copy disini Ini kita close Dan selanjutnya kita masuk ke bagian kata kunci Kita masuk ke kata kunci Nah ini kata kunci-kata kunci sudah dimasukkan Disini saya selalu biasanya main dengan pencocokan persis ya Karena menurut saya lebih efisien Tapi Anda bisa gunakan pencocokan perasa Atau pencocokan luas Saya sudah bahas ini di dalam video-video sebelumnya Silahkan Anda lihat Kalau Anda belum tahu fungsinya Dan kemudian kita tambahkan kata kunci Yang plus ini kita klik Kita masuk ke kampanye yang mau tambahkan Kemudian kita masuk ke dalam grup iklan yang mau ditambahkan Kemudian kita masukkan disini Dan karena kita membidik kata kunci pencocokan persis Disini pencocokan persis Maka saya akan gunakan seperti ini Nah untuk iklan ini sebaiknya Anda menggunakan pencocokan persis Jangan pencocokan luas atau pencocokan perasa Karena kurang masuk ya Untuk kebutuhan iklan murah ini Oke kira-kira kurang lebih seperti ini Jadi gunakan kode seperti ini ya Ini kalau tidak salah namanya kode sudut Ini ada disini nih Kata kunci pencocokan persis Ini kodenya seperti ini Oke jika sudah klik simpan Dan disini sudah masuk ya Kita lihat lagi semua pencocokan disini nih Saya pernah pasang kata kunci saya salah Dan kemudian dia masuk ke dalam pencocokan luas Dan harga iklannya naiknya gila-gilaan Dan kemudian kita harus pastikan Semua ini pencocokan persis Dan setelah pencocokan persis selesai Kita masuk ke bagian setelan Kita masuk ke bagian kampanye disini Dan kemudian kita masuk ke bagian bidding disini Dan harga batas bidnya kita ubah disini Anda mau berapa Tadi kan kira-kira maksimalnya Rp. 3.000 Yang masuk ini Rp. 3.000 Oke kira-kira kurang lebih seperti itu Tapi kalau misalkan Rp. 3.000 masih ketinggian Ya Anda turun aja misalkan Rp. 2.700 Oke kira-kira kurang lebih seperti itu ya Tetapan harga sesuai kebutuhan Anda Dan kalau sudah klik simpan Tunggu proses penyimpanan sampai selesai Dan kemudian tunggu sampai iklannya berjalan Dan lihat data statistik Lagi-lagi di Google Ads ini Kita harus memperhatikan dan menganalisa data statistik yang masuk Karena kunci suksesnya dari sana Dengan menganalisa data statistik Kita bisa tahu bagaimana efektifnya iklan Dan apa yang harus dikurangi Apa yang harus ditambahkan Dan kita juga bisa lihat Pemborosan iklannya di mana Seperti itu Kisih-kisihnya sebenarnya saya sudah berikan Di panduan-panduan Google Ads Yang ada di dalam channel Surahman ini Jadi silahkan Anda lihat video-video saya Yang membahas tentang Google Ads Agar Anda bisa memahami Bagaimana cara untuk mengoptimalkan iklan Anda Di dalam Google Ads Terima kasih telah menonton!